Halo conference, per soal ini kita diminta untuk menentukan salah satu persamaan garis singgung lingkaran berikut yang sejajar dengan persamaan garis berikut. Nah, kita tahu jika sejajar artinya gradientnya itu sama atau dapat kita tulis M1 sama dengan M2. Jadi kita cari dulu gradient dari garis ini, garis yang sejajar dengan persamaan garis singgung dari persamaan lingkaran ini. Jadi kita tahu, jika kita punya persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C, maka jelas gradientnya itu ini sendiri, M-nya. Jadi M sama dengan M atau sama dengan koefisien X-nya. Jadi kita ubah dulu bentuk persamaan garis ini menjadi seperti ini, dengan masing-masing ruas, kita tambahkan dengan 7X dan dikurang 5. Jadinya Y sama dengan 7X dikurang 5. Nah, di sini dengan jelas kita lihat gradientnya itu atau M1 itu sama dengan 7. Jadi di sini M2-nya juga itu 7 karena M1 sama dengan M2, di mana M2 ini itu gradient dari persamaan garis singgung yang akan kita cari. Nah, sekarang kita sudah dapat mencari persamaan garis singgung untuk soal ini. Jadi rumus persamaan garis singgung lingkaran yang bentuk umumnya seperti ini, itu rumusnya seperti ini. Jadi langsung saja kita masukkan ke rumus PGS-nya atau persamaan garis singgungnya. Nah, jadi Y dikurang B-nya itu di sini 5, jadi Y dikurang 5 sama dengan M-nya itu 7, kemudian X dikurang A-nya itu 4. Ini plus minus, nah R itu kita lihat di sini R pangkat 2 itu 8, jadi R-nya itu, jika R saja itu jadinya akar 8. Kemudian kita kali dengan M pangkat 2, artinya 7 pangkat 2 ditambah 1. Nah, ini jadinya Y dikurang 5 sama dengan kita kali masuk, jadi 7X dikurang 28 plus minus akar 8 itu, jadi akar 8 dapat kita sederhanakan. Kita tulis dulu seperti ini, 4-nya keluar, jadinya 2 akar 2. Jadi di sini 2 akar 2, kemudian 7 pangkat 2 itu 49 ditambah 1, jadinya akar 50. Ini kita tulis kembali, jadi Y dikurang 5 sama dengan 7X dikurang 28 plus minus 2. Nah, akar 2 dikali akar 50 itu akar 100. Jadi gini kita peroleh, Y dikurang 5 sama dengan 7X dikurang 28, kemudian akar 100 itu 10. 10 dikali 2, 20, jadi plus minus 20. Nah, selanjutnya masing-masing ruas kita tambahkan 5, kita peroleh, Y sama dengan 7X minus 28. Ini langsung saja, jadi minus 28 kita tambahkan 5, itu hasilnya minus 23, kemudian plus minus 20. Nah, sekarang kita lihat di sini terdapat tanda plus minus, jadi kita pisah dulu, kita cari dulu untuk tanda yang positif. Jadi Y sama dengan 7X dikurang 23 ditambah 20, ini Y sama dengan 7X minus 23 ditambah 20, itu minus 3. Atau, kita tulis lagi untuk yang negatif, jadi Y sama dengan 7X dikurang 23 dikurang 20. Ini jadinya Y sama dengan 7X minus 23 dikurang 20, itu hasilnya minus 43. Nah, karena di sini yang diminta hanya salah satu saja, jadi kita lihat di sini yang mirip dengan opsi, itu yang pertama ini. Jadi kita tulis dalam bentuk seperti ini dulu, masing-masing ruas kita kurangkan dengan 7X dan tambah 3. Kita peroleh Y dikurang 7X, ditambah 3, kita tulis ulang dulu, tambah 3-nya. Jadi ditambah 3, ini sama dengan 0. Kita lihat opsi yang sesuai dengan jawaban yang kita peroleh, yaitu opsi ECO. Oke, sekian. Sampai ketemu di soal selanjutnya.